Terima kasih telah menonton! Dan juga saya bukan seorang car. Yang pertama saya akan melakukan adalah membuat wheel. Dan yang kedua adalah chassis dengan motor dan steering. Yang ketiga adalah membangun badan kereta. Ini adalah Datsun 240Z. Dan yang terakhir adalah membuat badan dan sistem lighting. Saya membuat spoke dengan 3mm plywood. Dan tire dengan 10mm eva-foam. Cut eva-foam ini seperti yang Anda cuti. Cut eva-foam atau uhu-uhu untuk menggantikan eva-foam. Perhubungan kecil sampai mereka memiliki bentuk. Perhubungan dengan air membuat kerja lebih cepat. Ini adalah mecaplastik yang menutup dengan krom. Tambahkan eva-foam seperti ini sebelum menggunakan bahan yang berikutnya. Saya model dan desain RC card ini menggunakan Blender 3D seperti ini. Apabila channel saya mencapai 50k subscriber, saya akan membuat video bagaimana cara desain RC model dengan Blender. Tetapi pada saat itu, Anda bisa mencoba Skillshare untuk belajar Blender 3D. Skillshare adalah komunitas online dengan banyak topik dan kelas yang menarik. Anda bisa belajar skill baru di sini. Seperti kelas ini, Blender 2.8 Game Vehicle Creation by Darren Lyell. Terima kasih telah menonton! Ini class mempunyai 124 pelajaran untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Lesennya mempunyai instruksi langkah-langkah yang mudah untuk mencoba. Skillshare adalah desain untuk mempelajari dan tidak ada aplikasi. Skillshare sekarang mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Untuk kasi-kasi, saya menggunakan pvc foam board yang mencoba dengan 5mm depron atau polifoam. Sebenarnya pada saat itu, saya menggunakan 3mm plywood, tapi menggantukannya karena plywood yang saya menggunakan dikubung. Untuk kubung, saya menggunakan 1.5 inch PVC pipe. Pertama, saya menggunakan pvc foam board untuk mencoba, tapi kemudian saya menggantukannya dengan polifoam. Karena pvc foam board sangat kuat. Untuk motornya, saya menggunakan motor 3536-1200 kV, tapi menggantukannya dalam menit terakhir dengan 3536-650 kV. Di sini bagaimana saya menggantuk dan menggantuk ruang depan. Terima kasih telah menonton! Untuk servo, saya menggunakan servo standar. Karena saya menggunakan RC plane ESC yang tidak dapat dikubung, saya menggunakan 2 dari 3 pvc ini untuk menggantuk kabel motor, supaya motor bisa dikubung. Saya menggunakan servo untuk menggantuk ruang depan. Beratera yang sebelumnya, Itu muncul 향 informalnya. Lamenta dari sesuai solid, ter window saja dan menggantuk ruang depan. Pzen itulah kembaraannya yang sahaja akan terlihat, 3mm depron, dan akan ditutupkan dengan oracle 651 final stickers untuk gelosinya dan durabilitas. Selanjutnya langkah ini untuk membangun badan kereta. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Di sini saya gunakan 0.5mm mecaplastik untuk menjelaskan. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan tahu! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! untuk download plan di deskripsi. Lati-lati Headlights, plate number dan back night lights Left turn signal And right turn Again, reverse light Braking lights Headlights Braking lights again Left turn signal And right turn Here I make the turn signal LED cover This stickers also shared along with the plants. I made simple sound engine effects from portable MP3 player like this. Sound files will also shared along with the plants. Sound plastic Sound . Sound Sound selamat menikmati 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 selamat menikmati